Seperti inilah video amatir yang menunjukkan beberapa hewan sapi perah milik peternak yang mati diduga terpapar virus penyakit mulut dan koko. Sapi dalam video tersebut merupakan milik Paini, salah seorang peternak di desa Krisik, kecamatan Pudak, Ponerogo. Paini harus kehilangan 3 ekor sapi miliknya, 1 ekor indukan sapi perah usia 4 tahun dan 2 ekor anakan dari indukan yang berbeda. Dirinya dibantu warga setempat memakamkan ketiga ekor sapi tersebut di dekat kandang sapi miliknya. Akibat peristiwa tersebut, Paini mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Erwan Santoso, kepala desa Krisik membenarkan peristiwa tersebut. Di desanya sudah ada 7 ekor sapi yang terpapar PMK mati. Memang benar ini di Krisik sudah ada sapi yang mati, ada 7 ekor. Itu ada 5 peternak. Kalau sapi sudah mati dimakamkan. Diketahui jumlah populasi sapi perah di desa Krisik 1.100 ekor. Sementara 255 ekor di antaranya tertular virus PMK. Peternak berharap dinas terkait segera menanggulangi penyebaran PMK agar peternak tidak semakin merugi.